Intro Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai pada doa baju kita Mari kita satu dalam doa Segala pujian hanya bagimu Bapak yang baik Terima kasih buat kebaikanmu dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih buat nafas yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami Dan saat ini kami rindu untuk menaikkan penyembahan kami Tuhan Menaikkan pujian syukur kami kepadamu Karena engkau begitu baik bagi kami Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih lawat kami dimanapun kami berada Tuhan Dimanapun Bapak Ibu sekarang berada dan dalam situasi kondisi apapun Mari engkau jamah kami semua dengan hadiratmu Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan Haleluya Yesus Tuhan Haleluya 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 Yesus Yesus Kau sungguh baik Yesus Namamu indah Yesus Ku cinta kau selalu Ku tinggikan Ku agungkan Ku agungkan Selamanya Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Mari sama-sama katakan Yesus kau sungguh baik Yesus kau sungguh baik Yesus kau sungguh baik Yesus kau sungguh baik Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Ku tinggikan Ku agungkan Ku agungkan Selamanya Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak Kau yang layak Terima Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak Kau yang layak Terima Semua pujian Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Tuhan ku nyari Oh sana Segala pujian bagi-Mu Tuhan Bajir ajaku Yang duduk Di tehta Aku muliakan Dan ku agungkan Kau layak Kau layak Di sembah Ku nyanyi Oh sana Ku nyanyi Oh sana Dari malah pujian kami Tuhan Bajir ajaku Yang duduk Di tehta Aku muliakan Dan ku agungkan Kau layak Kau layak Di sembah Kau layak Di sembah Kau layak Di sembah Kau layak Kau layak Di sembah Sembah Haleluya Kami sembah kau Tuhan Kami tinggikan Tuhan Haleluya Mari ucapkan syukur Bapak Ibu Katakan terima kasih Tuhan Terima kasih engkau begitu baik dalam hidup kami Engkau Bapak yang baik bagi kami Tuhan Engkau mencintai kami Haleluya Bapakku yang baik Kami mencintaimu Tuhan Sangat ku cinta Kasihmu padaku Semakin nyata Ku dasarkan Kaulah Bapakku yang baik Kaulah Bapakku yang baik Penuhkah dunia Penuhkah dunia Ku bersyukur Ku bersyukur Selalu Kepadamu Bapakku Katakan Bapakku yang baik dengan sepenuh hati Bapak Ibu Haleluya Bapakku yang baik Sangat ku cinta Kasihmu Kasihmu padaku Kasihmu padaku Yang baik Yang baik Penuhkah dunia Penuhkah dunia Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Selalu Kepadamu Kepadamu Bapakku yang baik Bapakku yang baik Kepadamu Bapakku yang ajaib Selamanya Haleluya Sungguh tidak ada habis-habisnya kami untuk bersyukur Tuhan buat setiap perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sungguh kami mau mengakui bahannya dekat engkau Tuhan hati kami tenang daripada mulai pertolongan kami Tuhan terima kasih Tuhan kalau kami mengingat begitu pertolonganmu ajaib dalam kehidupan kami kalau sampai saat ini kami boleh ada ini semuanya karena anugerah Tuhan kemudahan yang Bapak berikan dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan hatiku tenang berada dekatmu kaulah jawaban hidupku terima kasih Tuhan hatiku tenang berada dekatmu kau yang melihara hidupku mari sama-sama katakan pertolonganmu pertolonganmu begitu ajaib kau telah memikat hatiku di saat kami tak sanggup Tuhan di saat aku tak sanggup lagi disitu tanganmu disitu tanganmu bekerja pertolonganmu begitu ajaib kau telah memikat hatiku kini mataku tertuju padamu kini mataku tertuju padamu kudasakan kasihmu hatiku tenang hatiku tenang hatiku tenang berada dekatmu kau yang berada dekatmu kau yang melihara hidupku berada dekatmu mari sama-sama katakan pertolonganmu begitu ajaib kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup tak sanggup disitu tanganmu bekerja bertolonganmu begitu ajaib kau telah kau telah memikat hatiku kini mataku tertuju padamu kudasakan kasihmu Tuhan kini mataku kini mataku tertuju tertuju padamu kudasakan kasihmu Tuhan kini mataku kini mataku tertuju padamu kudasakan kasihmu terima kasihmu daerah daerahku demikianlah doa kami pada pagi hari ini Tuhan kiranya tanganmu dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku melindungi kami semua dalam nama Yesus daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan sehingga kesakitan tidak menimpa aku aku amin biar ini menjadi iman kami Tuhan bahwa engkau terus melindungi kami engkau terus menyertai kami apapun yang menjadi situasi dan kondisi yang kami hadapi hari-hari ini tapi kami mau tetap percaya bahwa di dalam engkau ada kemenangan bersama dengan engkau pasti ada jalan keluar terima kasih Bapak yang baik dan saat ini kami akan mendengarkan firmanmu mari urapanmu atas hambamu yang menyampaikan dan urapanmu juga atas kami semua yang mendengarkan biar kami semua tanpa terkecuali boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu dalam kehidupan kami dan biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami terima kasih Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru selamat kami kami sudah mengucap syukur dan berdoa mari kita sama-sama katakan Amen Shalom Buji Tuhan pada pagi hari ini biarlah kita tetap kuat bersama dengan Tuhan tetap semangat karena Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita pagi ini Bapak Ibu yang terkasih kita akan belajar tentang tetap kuat di dalam Roma 10 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21 tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada orang yang memberitakannya dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu saya sendiri berkata Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus tetapi aku bertanya adakah mereka tidak mendengarnya memang mereka telah mendengarnya suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi tetapi aku bertanya adakah Israel menanggapnya pertama-tama Musa berkata aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal dan dengan berani Yesaya mengatakan aku telah berkenan ditemui ditemukan mereka yang tidak mencari aku aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku tetapi tentang Israel ia berkata sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimanapun keadaan kita hendaknya kita senantiasa menjadi orang yang tetap kuat di dalam Tuhan nah tetap kuat disini adalah bukan berarti keadaan kita yang baik bukan berarti adalah semuanya serba ada di dalam kehidupan kita apa yang kita perlukan semuanya serba tercukupi tetapi tetap kuat adalah hal yang membuat kita itu ketika kita membawa kabar baik disini firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 10 yang kelima belas bagian yang terakhir betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik ternyata untuk membawa kabar baik ini adalah sesuatu yang butuh perjuangan di dalam kehidupan kita yang butuh sesuatu yang butuh kita senantiasa menjadi bagaimana telah dan bagi orang lain membawa kabar baik orang yang membawa kabar baik belum tentu keadaannya baik mengapa demikian bisa jadi orang itu pun yang membawa kabar baik itu lagi memiliki masalah lagi sakit dan banyak hal ada kalanya seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita di dalam pelayanan kita kita sebagai anak-anak Tuhan apakah kita mampu dalam keadaan yang kita memiliki masalah kita masih tetap bisa membawa kabar baik menjadi teladan bagi orang lain nah hal ini tidak mudah tentunya ada sesuatu hal yang membuat kadangkala kita berpikir bahwa masalah orang lain kita pikirkan sedangkan kita memiliki masalah sendiri nah apakah kita mampu untuk mengontrol emosi kita menjaga hidup kita supaya orang lain ternyata kita menjadi berkat bagi orang lain ini yang perlu kita selalu waspadai dalam kehidupan kita keadaan-keadaan kita yang mungkin tidak menyenangkan bagi hidup kita tapi kita masih tetap mampu untuk membuat orang lain orang yang melihat kita itu merasa bahwa dapat memberkati orang lain orang yang melihat kita merasa bangga merasa senang mungkin saat itu keadaan kita kurang ekonomi kita mungkin hari ini kita tidak bisa makan yang cukup mungkin seperti itu mungkin kita tidak bisa membeli sesuatu yang kita butuhkan tapi saat bertemu dengan orang lain kita masih bisa menguatkan orang lain ketika kita masih bertemu dengan orang lain yang memiliki masalah kita masih bisa mendoakan berdoa bersama-sama itu tidaklah mudah Bapak Ibu nah hal yang kedua adalah kabar baik belum tentu keadaannya wah belum tentu juga keadaan yang serba tidak kekurangan kalau tadi berhubungan dengan orangnya sekarang keadaannya ternyata ketika sebagai contoh ketika kita ditanyai seseorang bagaimana keadaan salah satu keluarga kita yang lagi sakit kadangkala kabar baik itu bukan berarti wah sudah sembuh sudah normal kembali sudah beraktifitas kembali belum tentu seperti itu bisa jadi kabar baik itu ya puji Tuhan sekarang sudah mulai belajar berjalan kalau merasa bahwa sudah mulai belajar berjalan berarti jalannya tidak cepat belajar berjalan pelan-pelan dan itu tidak mudah dan itu kalau kita melihat itu bukan sesuatu kabar yang wow tetapi ketika kita merasa bahwa sudah ada perkembangan itulah kabar baik nah apakah kita masih mampu untuk dapat bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan-keadaan kita nah tetap kuat Bapak Ibu itu penting di dalam kehidupan kita percayalah bahwa apapun di dalam kehidupan kita kita sebagai anak-anak Tuhan kita ya minta kepada Tuhan untuk kita dapat mampu mengatasi segala sesuatu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mampu membawa diri kita menjadi teladan bagi orang lain saat kita menghadapi masalah menghadapi sakit-penyakit kita menggerutu kita lemah kita jengkel kita marah maka jangan berharap orang lain dapat mendengar perkataan kita kabar baik yang kita utarakan jangan berharap orang lain dapat mendengarnya nah tentunya mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada Bapak Ibu bisa jadi saat kita memberitakan kabar baik saat kita mengalami masalah dalam kehidupan kita mungkin kita dapat melihat di sekitar kita orang yang tidak mengenal Tuhan yang hidupnya lebih mampu lebih enak lebih nyaman mungkin kita bisa cemburu tetapi janganlah kita merasakan seperti itu karena Tuhan membuat porsi kita berbeda-beda tetapi bersyukur kepada Tuhan itulah kunci yang utama untuk kita dapat tetap kuat di dalam Tuhan apapun keadaan kita tetaplah bersyukur karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita saya memiliki sebuah sebuah kunci di dalam kehidupan saya bahwa setiap pagi karena ini di renungan doa pagi Bapak Ibu setiap pagi Tuhan itu memberikan model utama dalam kehidupan kita yaitu kekuatan dan kesehatan itu adalah model utama karena ketika kita masih memiliki kegayaan harta mungkin keuangan yang cukup ekonomi yang cukup itu adalah bukan model utama itu adalah model tambahan tapi model utama itu adalah kekuatan kesehatan itu setiap pagi Tuhan memberikannya kepada kita banyak orang yang mampu kaya banyak harta mempunyai perekonomian yang cukup tapi kesehatannya berkurang bermasalah dengan kesehatan apakah itu bisa mampu melakukan aktivitas di dalam sepanjang hari Bapak Ibu percayalah Tuhan yang senantiasa setiap pagi memberikan model utama dalam kehidupan kita kekuatan dan kesehatan mari tetaplah percaya tetaplah mengucap syukur apa yang Tuhan berbuat dalam kehidupan kita karena dari situ dari model utama yang Tuhan berikan kita mampu melewati hari demi hari tetap kuat Bapak Ibu percayalah Tuhan memberkati Bapak Ibu amin mari kita berdoa haleluya 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 terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami percaya ketika kami mendengarkan firman mu Tuhan kami boleh dikuatkan kembali kami boleh belajar bahwa bagaimana Tuhan mengasihi kami bagaimana Tuhan memelihara kami pagi ini Tuhan kami percaya bahwa segala sesuatu yang akan kami lakukan ketika kami mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Tuhan akan senantiasa menjadikan semuanya berhasil bahkan baik Tuhan terima kasih Bapak kami bersyukur untuk firman mu pada pagi hari ini kami percaya kuasamu bekerja atas kami tangan mu yang penuh kuasa senantiasa menopang kami sehingga kami tetap kuat terima kasih Bapak kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sepanjang hari ini Tuhan segala aktivitas kami kami serahkan di dalam tangan mu Tuhan kami perlu pimpinan mu penyertaan mu atas setiap kehidupan kami keluarga kami kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan menjamah melindungi keluarga kami bahkan Tuhan memberkati keluarga kami terima kasih Bapak kami bersyukur saat ini juga kami berdoa untuk setiap anak-anak mu yang memiliki masalah Tuhan kami percaya pagi ini ketika mereka bersandar kepada Tuhan berharap berharap akan kasih Tuhan senantiasa turun atas mereka Tuhan jama setiap anak-anak mu ini buka jalan keluar untuk setiap masalah-masalah mereka Tuhan kami percaya Tuhan ada bersama dengan mereka terima kasih Bapak kami bersyukur demikian juga Tuhan kami serahkan setiap anak-anak mu yang saat ini terganggu kesehatannya kami percaya Tuhan Tuhan tangan mu yang penuh kuasa menjama setiap anak-anak mu ini Tuhan jama setiap anak-anak mu yang saat ini memiliki masalah di dalam kesehatan baik terpapar virus corona Tuhan kami percaya yang isoman Tuhan kami percaya Tuhan campur tangan berikan tahu penghiburan biar roh kudus mu senantiasa memenuhi hati mereka mereka tetap kuat tetap semangat tetap berharap di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan terima kasih Bapak kami bersyukur kami percaya Tuhan yang saat ini sakit di dalam tubuhnya Tuhan kami percaya Tuhan dengan jamahan Tuhan mereka mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan Tuhan terima kasih kami bersyukur Tuhan kami percaya Tuhan setiap anak-anak mu kami percaya dimanapun berada Tuhan ketika berharap di dalam nama Tuhan Yesus maka jalan keluar kemenangan terjadi di dalam kehidupan mereka berkati mereka berkati keluarga mereka Tuhan setiap sidang jemaat mu Tuhan saat ini Tuhan di dalam pergumulan keluarga ekonomi Tuhan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jama setiap anak-anak mu ini cukupi setiap kehidupan anak-anak mu berkat mu melimpah setiap anak-anak mu ini Bapak Bapak yang saat ini bermasalah di dalam keluarganya Tuhan pulihkan keluarga ini Tuhan buka jalan keluarga ini Bapak sentuh setiap hati-hati anak-anak mu ini Tuhan yang memiliki masalah di dalam keluarga sadarkan mereka bahwa segala sesuatu tidak berjalan dengan apa adanya tetapi biarlah mereka dapat berjalan di dalam mengarungi keluarga ini Bapak bersama dengan Tuhan sehingga ada jalan keluar ada kemenangan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan terima kasih Bapak kami bersyukur kami percaya Tuhan Tuhan memberkati setiap anak-anak mu ini terima kasih Bapak sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa pagi ini Tuhan kami percaya Tuhan campur tangan atas setiap anak-anak mu menyertai setiap aktivitas-aktivitas anak-anak mu baik di dalam pekerjaan maupun di dalam keluarga kami percaya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak mu ini Bapak Ibu angkatlah tangan di hadapan Tuhan dan percayalah Tuhan akan turun tangan atas kita semua sebelum kita mengakhiri ibadah doa pagi ini percayalah bahwa berkat besar dari Allah Bapak kita di surga cinta kasih dan kasih sayang Tuhan Yesus yang akan senantiasa dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita dan persekutuan kita dengan roh kudus yang membawakan berkat damai sejahtera sukacita akan senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita di dalam keluarga kita di dalam pekerjaan dan usaha kita mulai hari ini esok dan sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua mari Bapak Ibu yang diperkati Tuhan kita sama-sama katakan Amen Tuhan memberkati Selamat pagi Bapak Ibu Bapak Ibu Tuhan Tuhan Tuhan